Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dan sebuah hadisnya Rasulullah pernah menyampaikan khutbah yang bunyinya Atakum Ramadan Sahrun Mubarak Sudah datang pada kalian bulan Ramadan Sebagai bulan yang penuh keberkahan Allah mewajibkan pada kalian untuk melaksanakan ibadah puasa Di bulan Ramadan dibukanya pintu langit Di kuncinya pintu neraka Dan ditutupnya godan setan Di bulan Ramadan Ada sebuah malam yang lebih utama Daripada ibadah seribu bulan Siapa yang mendapatkan kebaikan Maka dia akan mendapatkan keberkahan Karena itu Di bulan Ramadan Kita jadikan bulan berkah Bulan kebaikan Bulan amal soleh Bulan dibukakannya pintu langit Pintu surga Pintu kebaikan Pintu amal soleh Ditutupnya pintu neraka jahannam Sehingga kita tidak Akan masuk ke dalamnya Dengan cara melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Bahkan setan akan dibelonggu Kenapa? Karena dilatih dengan puasa Puasa akan membendung godan setan Yang merusak terhadap diri kita Ramadan adalah sebuah keberkahan buat kita Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada sebuah malam Yang nilainya adalah Lebih baik daripada ibadah seribu bulan Itulah yang disebut dengan laylatul padamu Menhurimah airuha Pakadhurimah Siapa yang terhalang kebaikannya Maka akan terhalang juga segalanya Oleh karena itu Bulan Ramadan Bulan Mampang-mampang Bulan panen Kalau kita musim panen Tidak boleh diam terus Mari kita ambil Buah-buah kebaikan di bulan Ramadan Biar kita menjadi orang beruntung Yang datangnya bulan Ramadan Oleh sebab itu Berbanyaklah ngaji Quran Berbanyaklah kiamulair Tasbeh, tahmid, takbir Berbaca doa Dan beramal soal kepada sama manusia Silatul Rahmi Saling minta maaf Dan kita saling berikan sodako Mudah-mudahan yang salah itu Puasa kita menjadi kebaikan Yang utama buat kita Keberkahan yang sesungguhnya Adalah keberkahan Karena kita banyak berbuat kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya